Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Abdullah Astakandari Kali ini kita sudah sampai pada hikmah nomor 162 Pada hikmah nomor 162 ini Imam Ibn Abdullah Astakandari menuliskan Terkadang kamu mendapatkan faidah, mendapatkan hikmah Di tengah gelapnya sobaan hidup Apa-apa yang tidak bisa kamu peroleh Ketika kamu berada di dalam terangnya kebahagiaan hidup Dan kamu tidak akan tahu Faidah terbaik yang mana yang lebih bermanfaat kepadamu Singkatnya beginilah Ketika kita hidup itu kadang susah, kadang bahagia Ketika kita diuji dengan kesusahan ini Terkadang kita mendapatkan banyak faidah Terkadang kita mendapatkan banyak hikmah Yang tidak bisa kita peroleh Ketika kita mendapatkan nikmatnya hidup Terangnya hidup Begitu pun sebaliknya Ketika kita mendapatkan kebahagiaan terangnya hidup ini Kita terkadang mendapatkan hikmah-hikmah Yang tidak bisa kita peroleh Ketika kita mendapatkan cobaan hidup Atau gelapnya hidup Dengan kata lain begini Terkadang kita itu Begini Ada hikmah yang bisa kita peroleh Ketika kita mengalami gelapnya Cobaan Dimana hikmah tersebut Tidak bisa kita peroleh Ketika kita mengalami terangnya nikmat hidup Begitu pun sebaliknya Ada hikmah-hikmah yang bisa kita peroleh Ketika kita mendapatkan terangnya hidup Dan tidak bisa kita peroleh Ketika kita mendapatkan kegelapan Meskipun demikian Kita tidak pernah tahu Apakah yang bermanfaat bagi kita ini adalah Cobaan susahnya hidup Yang dilambangkan dengan kegelapan malam Atau justru nikmatnya hidup Lebih bermanfaat bagi kita Yang dilambangkan dengan terangnya Ya So kalau begitu Mau diuji dengan kegelapan Maupun dengan dikasih nikmat Keterangan Cahaya Kita sebagai hamba Hanya bisa rito terima Kalau itu ujian Kita terima datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu sikapi dengan ajaran-ajaran Islam Sesuai Tata cara menghadapi uji Kalau itu merupakan karunia Nikmat dari Allah Terima saja Kenapa? Lalu kita bersikap Sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Ketika menghadapi ini Nikmat Oleh karena itu Setiap orang berbeda-beda Ada orang menjadi baik Justru ketika dia Dicoba dengan gelapnya hidup Begitupun sebaliknya Ada orang menjadi baik Justru ketika dia Mendapatkan nikmatnya hidup Tetapi ada orang-orang yang sebaliknya Ada orang-orang yang menjadi jahat Ketika dia mendapat Cobaan gelapnya hidup Dan sebaliknya menjadi baik Ketika dia mendapatkan nikmatnya hidup Kita tidak pernah tahu Mana yang lebih baik bagi kita Kita hanya bisa menjalankan Ajaran Allah dan Rasulnya Ketika dicoba begini Laksanakan ini Ketika mendapatkan nikmat ini Laksanakan ini Ya sudah Rito saja Dengan takfir Allah Subhanahu wa ta'ala Begitipun Ma'rifatullah seseorang Seseorang menjadi Ma'rifatullah Seseorang menjadi Walulullah Tidak pernah tahu Apakah dia Ma'rifatullah justru Ketika dalam kegelapan Atau dia menjadi Ma'rifatullah justru Ketika dalam Terang Tidak pernah tahu Semuanya rahasia Allah Subhanahu Mudah-mudahan Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk orang Yang ketika diuji dengan Gelapnya hidup Kita tetap Ma'rifatullah Yang ketika diuji dengan Gelapnya hidup Kita Tetap Riduk dengan takdir Allah Begitupun Ketika kita Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tetap Ma'rifatullah Ketika kita Diberi nikmat oleh Allah Kita tetap Menjadi orang yang Riduk Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Sekali lagi Bahwa Gelapnya cobaan Terkadang membuat Seseorang Mendapatkan Rahmat Allah Terkadang Mendapat Menjembuat Seseorang Mendapatkan Ma'rifatullah Begitupun Nikmatnya hidup Terkadang Membuat Seseorang Menjadi Ma'rifatullah Terkadang Membuat Seseorang Menjadi Ridha Terhadap Allah Kita gak pernah tahu Jalan mana Yang akan Allah berikan Kepada kita Kita hanya bisa Berdoa Ya Allah Mau jalan Gelap Mau jalan Terang Yang engkau Tentukan Untuk kita Jadikanlah kita Orang yang Riduk Kepadamu Istiqomah Bersamamu Hingga Hayat Menjemput Allahumma Amin Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lekas Subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa